Sidang perceraian antara Dena Devanka dan Jonathan Frizi baru saja diputus Kamis kemarin. Hal asuh anak pun jatuh kepada Dena dan Jonathan Frizi wajib memberi nafkah anak sebesar Rp30 juta per bulan. Atas putusan perceraian itu, pihak Jonathan pun akan mengajukan banding. Dikutip dari Tribun Salep pada Jumat 18 Februari 2022, Jonathan Frizi merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia pun berencana akan mengajukan banding atas putusan cerai tersebut. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum juratan Frizi, Sinarta Bangun, setelah berkomunikasi dengan kliennya. Pihaknya pun akan mengajukan banding beberapa hari ke depan terkait adanya beberapa gugatan rekonvensi yang tidak dikabulkan. Gugatan yang dikabulkan adalah terkait nafkah anak yang diminta Dena dalam gugatan sebesar Rp80 juta, namun turun menjadi Rp30 juta. Lantas gugatan yang tidak dikabulkan yakni terkait hak asuh anak yang diberikan kepada Dena Devanka. Sinarta mengatakan bahwa kliennya tidak mempermasalahkan nafkah anak-anaknya. Ia hanya merasa gugatan rekonvensi yang diajukannya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sinarta juga menyebut bahwa gugatan rekonvensi itu yang nantinya akan menjadi dasar untuk mengajukan banding. Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutus cerai pasangan artis Jonathan Frizi dan Dena Devanka pada Rabu 17 Februari 2022. Dalam putusan, hak asuh anak diberikan sepenuhnya kepada Dena Devanka. Kemudian, Ijang wajib membayar nafkah anak sebesar Rp30 juta per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak-anaknya. Oke Tribuners, nantikan selebriti on installanya hanya di Youtube Tribun Style Official.